Piala AFF 2022 Saat ini tengah berlangsung ajang Piala AFF 2022 yang dihelat pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 mendatang, sejumlah laga pun telah digelar jelang laga ketiga di babak penyisihan grup ajang sepak bola dua tahunan di Asia Tenggara tersebut. Malaysia berhasil memecahkan rekor jumlah penonton langsung di Piala AFF 2022, sejumlah catatan menarik pun telah ditorehkan, termasuk Malaysia yang berhasil memecahkan rekor penonton terbanyak di Piala AFF 2022. Saat itu Malaysia mampu tampil gemilang dan sukses membantai Laos dengan skor telak 5-0 di laga yang berlangsung di Stadion Bukit Jalil. Sebanyak 29,961 penonton yang datang ke Stadion Bukit Jalil, Malaysia, timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam. Ada dua pertandingan dari grup A yang digelar di Piala AFF, Senin 26 Desember 2022. Keduanya yakni Brunei vs Indonesia dan Thailand vs Filipina. Brunei vs Indonesia berlangsung di Stadion KLFA, Malaysia. Kick-off pukul 17 waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia saat ini menempati posisi ketiga grup A dengan 3 poin. Brunei Darussalam berada di dasar klasemen tanpa meraih 1 pun poin. Brunei sudah bermain dua kali melawan Thailand dan Filipina. Semuanya berakhir dengan kekalahan, pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong berencana akan melakukan rotasi kepada sejumlah pemainnya. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab pelatih asal Korea Selatan itu ingin menjaga stamina pemain agar tetap bugar mengingat jadwal turnamen yang padat. Selain itu, Piala AFF 2022 dikembalikan ke format pertandingan kandang-tandang. Saat Piala AFF 2020 yang berlangsung pada akhir 2021, turnamen antar negara Asia Tenggara itu digelar terpusat di Singapura akibat pandemi COVID-19.